Intro Penyerapan aspirasi warga yang dilakukan oleh anggota DPRD Banjarmasin di masa pandemi virus corona ini untuk tanya jawab hanya dilakukan oleh perwakilan konstituen sedangkan untuk sisanya, warga bisa menuliskan keluhannya di atas kertas yang telah disediakan dan penyerapan aspirasi warga yang dilakukan oleh anggota DPRD Banjarmasin di masa pandemi virus corona ini untuk tanya jawab hanya dilakukan oleh perwakilan konstituen sedangkan sisanya, warga bisa menuliskan keluhannya di atas kertas yang telah disediakan Anggota DPRD Banjarmasin Taufik Husin Esos oleh tokoni Prima TV USRSS yang menghadirkan warga Kelurahan Olak Selatan di kantor Kecamatan Banjarmasin Utara Jalan tengah hari Sabtu 3 April 2021 menyatakan bila aspirasi warga yang telah dituangkan di selembar kertas ini setelah dipelajari ternyata ada dua masalah yang telah dikeluhkan warga yaitu perbaikan jalan dan perbaikan rumah untuk perbaikan jalan ini sudah sering dikeluhkan warga wayah kegiatan penyerapan aspirasi Pemerintah Kota Banjarmasin diharapkan merespon keluhan warga yang telah dituangkan dalam pokok-pokok pikiran Dewan ini karena jalan wang titian yang rusak lebarnya hanya sekitar 1,5 meter politisi PDU perjuangan ini memadahakan dalam reses kali ini terdapat pula warga yang minta perbaikan rumah permasalahan ini akan disampaikan pada Dinas Perumahan Wan Permukiman Banjarmasin Taufik Husin meminta instansi yang terkait untuk meninjau langsung ke lapangan Wan segeranya melakukan perbaikan karena rumahnya sudah kada layak untuk dijadikan wadah hunian jadi jalannya juga gak ada yang besar kok 1 meter setengah titian dan sebagainya itu yang menjadi aduan yang harus kita lakukan untuk perbaikan rumah itu kenapa rumahnya? rumahnya seperti dilihat dari gambar tadi memang benar ini harus ada perbaikan bedah rumah karena sampai saat ini sebetulnya bedah rumah itu belum menyentuh lagi jadi nanti kami akan walaupun nanti kami di komisi 4 karena ini ada Dinas Sosial ini trading sektor kami kami akan mengusahakan hal ini supaya bisa terlaksana Taufik Husin juga berjanji akan menyampaikan permasalahan rumah nangkada layak huni ini ke Dinas Sosial melalui Komisi 4 DPRD Banjarmasin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati